Kontak tembak TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata terjadi di distrik Kiwiro, Kabupaten Penggunungan Bintang, Papua. Para pelaku dengan anarkis membarkar puskesmas dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Inilah video amatir yang diambil oleh petugas keamanan saat kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di distrik Kiwiro, Kabupaten Penggunungan Bintang, Papua pada Senin 13 September lalu. Aksi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di mana mereka melakukan aksi penembakan terhadap petugas TNI Polri dan pembakaran sejumlah fasilitas umum. Sejumlah fasilitas umum yang dibakar adalah puskesmas, kantor Bank Papua, dan sejumlah rumah warga. Tak hanya itu mereka melakukan penembakan dan melukai seorang prajurit TNI. Perbatasan TNI Polri yang ada di distrik Kiwiro oleh kelompok kriminal bersenjata. Jadi rekan-rekan kami masih melakukan upaya-upaya penjaraan sekaligus untuk mengungkap siapa yang melakukan sesuatu. Saat ini kepolisian Polri dan Papua masih berupaya menuju lokasi untuk pengamanan, mengingat lokasinya harus menggunakan transportasi udara. Setelah itu petugas juga masih menyelidiki kelompok yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum tersebut. Petugas masih terus bersiaga di distrik Kiwiro pasca penembakan dan pembakaran fasilitas umum sambil menunggu bantuan pasukan gabungan yang akan tiba di lokasi. Rifando Nai melaporkan untuk NET.